Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam kursa pantat kali ini kita akan melakukan install instalasi modul special menu items nah special menu item ini digunakan untuk nantinya konfigurasi untuk menunya ini ya karena disini kan dia tidak ada linknya ini hanya membungkus submenu sedangkan disini menunya defaultnya adalah front saya tambahkan front fatnya nah kalau begitu supaya disini tidak ditambahkan front jadi bukan halaman depan nantinya karena halaman depan kan disini home maka kita bisa tambahkan fat yaitu no link supaya disini keadaannya tidak aktif seperti ini tidak menyatu seperti ini nah caranya kita install dulu modulnya yaitu modul special menu items silahkan download terlebih dahulu modul special menu item di sini versi 27x2.0 klik open kemudian install hai 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 ini ya kita tambahkan Hai enable aktifkan hai 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 Scroll Hai spesial menu item Hai save configuration hai 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 selanjutnya kita langsung konfigurasi special menu itemnya nah spesial menu item ini jadi apa ya untuk bisa menambahkan separator tertentu di dalam menu pertama kita klik struktur konten type menu main menu kemudian klik edit kita bisa tambahkan disini pilihannya ada no link disini separatornya enter separator to generate separator item enter separator to generate separator item no link to generate no link no link cable item karena disini tidak ada linknya jadi kita tambahkan no link no link no link clip save kita lihat untuk menu nya ini masih ada di atas kita nspeak elemen disini class nya adalah span class kita ubah dulu kita kembali lagi ke special menu item kita ubah ininya class nya jadi hrf kita save kita reload nah disini kan menu nya tidak bersatu ya sekarang kalau di bagian depan di bagian front dia sekarang menu nya tidak menyatu seperti ini saya lihat sendiri kita inspect main disini class nya jadi target target no link hrf ya oke disini jadi hrf bukan span lagi oke well mungkin cukup sekian saja pada tutorial kali ini pada tutorial selanjutnya kita akan bahas tentang membuat install fat auto install fat auto untuk membuat fat artikel secara otomatis sekian saja sampai disini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati